Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Kecer Keluajah Ceria Jangan sedih SKEE-nya 3 Akan tetap ada Dan berlipat ganda Pengkaitan PELPRES 2019 Dan kemunculan Ustadz Rahmat Baikuni adalah Pengalihan isu agar kita Ruput bahwa SKEE-nya 3 Udah kena Sospet di Twitter Orang Indonesia lahir dan besar Untuk peduli pada hal-hal remeh Lalu luput pada suatu yang sejatinya Besar dan penting Itu bukan cemu'o saya dan anda sekalian Tidak bisa menapik dan menggugat Kenyataan pahit itu Saat musim PELPRES 2019 Dan konflik dua kubu Menjadi sajian Pokok bangsa kita kecolongan Dengan pilihannya Limbat sebagai juri ajang Liga Dangdron Jadi kita terkecoh Siapa siapa? Limbat Master Limbat yang menjadi juri Liga Dangdron Wow Padahal Percayalah Ada dan tidak adanya Presiden Kita akan tetap hidup Tetapi saat kita kehilangan Sosok penerus Kasana musik Dangdron Hanya karena memilih juri Yang tidak kupenten Kita akan tetap hidup juga Tetapi Disertai bayang-bayang kegabutan Tanpa bunyi Yang merdu dan membakar semangat Tentu saja saya tidak ingin putera-putera bangsa Tumbuh dalam kultur yang tidak asikwe Saya kira ini adalah kebodohan terakhir kita Tetapi toh kejadian serupa telah terjadi berulang-ulang Tersetruktur sistematis Masif Hari ini Saat anda mengawali ritual membuka lini masa twitter Kok ya seperti ada yang ganjil dan kurang Saya harus berpikir keras untuk mencari titik kehilangan itu Dan mengabsinnya satu persatu Yang sambat dan membacot ada SJW khutbah Sudah tampil dengan ganas Tret hayali Dan muluk banyak Akun-akun yang meromantisir Senja dan kemiskinan juga lengkap Si bocong tetap berkicau meski garing Saya merenung dan meratang Lalu kemudian membatin Waduh Si Siska E yang E nya 3 Ini kemana Kok gak muncul Kok ya bisa Pusat perhatian warganet Terpecah ke dalam dua segmen yang sepele Pada gugatan pak Dan kawan-kawan di MK Dan Rancawan Ustadz Rahmat Baikuni Tentang konspirasi Yang pertama sudah saya jelaskan Sejak awal Persis seperti kasus mas terlibat Yang disebutkan terakhir ini Gak penting belas Gak usah saya jelaskan Mengapa Ya tak penting Atau anda sudah dewasa Atau anda sudah dewasa Hanya dua hal yang bisa mempersatukan dengan erat kembali Kesedihan dan Siska E Saat salah satu diantaranya menghilang Maka anda akan tampak jauh lebih terhormat Seandainya demo berjilid-jilid membela kedua hal tadi Ketimbang urusan copras-copres Kesedihan tidak boleh lenyap Sebab dengan itu kita bersatu Pun akut Mbah Siska Ia layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan Bung Jangan lemah Please Please Siapapun yang bertanggung jawab akan hal ini Ia telah berhasil mengambil celah keributan kita sebagai kesempatan emas Saya bahkan curiga Perkara sengketa pelpres itu hanya pengalihan isu Jangan mau diperdaya Bung Sudah terlihat jelaskan Betapa konspirasi alam semesta begitu laknat Jauh lebih laknat daripada perpisahan dengan mbaknya Untuk anda yang sudah sunat Balik Dan berakal Namun belum sempat tahu Siapa itu Siska E Lalu terenyuh dengan kabar ini Tidak ada yang perlu disesalkan Karena perjuangan belum benar-benar berakhir Sebab Siska E yang E-nya tiga Akan tetap ada Dan berlipat ganda Siapkan barisan dan siap untuk melakukan Sedangkan untuk pengikut Siska E Kalian yang sudah katam dengan hal ini Junjungan kita bukan kali pertama mendapatkan perlakuan serupa Ini kali ketiga Bung Tetapi apa kita menyerah Hehehe Terserah sih Tapi saya jelas Tak mau kalah oleh Pak Prups Yang pantang goyang Dalam arena pemilu Malu dong Seenggaknya kan kita sudah sama-sama tiga kali gagal Oh my God Wow Untungnya Tanpa perlu waktu lama Panutan kita telah muncul dengan akun barunya Terhitung ratusan kicau saat video ini dibuat Telah terkumpul jamaah sebanyak 34 ribu Mungkin kalau video ini tayang jamaahnya bisa melonjak Menjadi 34 juta Wow Wow Saya tidak akan memberitahu username akun tersebut Silakan cari sendiri Bagaimanapun hal semacam ini harus diperjuangkan dengan cara masing-masing Alias jangan mau enaknya doang dong Satu hal yang jelas Ehnya tetap tiga 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 Nah untuk mengantisipasi hal-hal ini terulang kembali Ada baiknya kita bersatu dalam wadah yang lebih rap Membuat syarikat VKS Alias paguyuban kaum Siska Eh misalnya Selalu ada hal yang harus dikorbankan pada setiap perjuangan Anda tak perlu dalil apa-apa Untuk hal ini Tetapi cemoh dari kaum moralis seluruh dunia akan tertuju pada anda Jangan takut pada hal itu Cemoh dan makian Kita sudah sama-sama dewasa Dan tidak merugikan siapapun Toh kita bukan terpidana Korupsi yang kabur ke rumah makan padang Apalagi nongkrong di tokoh bangunan Tetapi tetaplah jadi kader paguyuban kaum Siska Eh yang santun Tak menyebar luas informasi apapun pada anak di bawah umur Dan usahakan nikmati konten demi konten pakai kuota sendiri Ada pun yang tethering teman Maka keimanannya layak dipertanyakan Tak boleh terlalu panatik juga Ini penting Jika kalau klak ada akun serupa Jangan lupa sharing-sharing ya bung Lebih daripada itu Saya jadi membayangkan bahwa ada kemungkinan klak Ada masa di mana Siska Eh Menonton potongan ceramah para ustad di sosial media Lalu hijrah Itu pilihan dia dan kita harus menerima Kita tak boleh memaksa kehendak siapapun Itu prinsip dasar dan pedoman yang patut diamalkan Tapi Meski sudah sepuh ikhwal Persis KA Eh-an Sampai detik ini Saya belum paham Kenapa Eh-nya ada tiga Tolong bantu jawab ya lor Yang tahu kita angkat jadi ketua BKS Wujudkan